Hai kembali lagi di Kinsword kali ini kita akan membahas ikan predator yang ada di laut yaitu ikan barakuda ikan barakuda berwujud menyeramkan dan berukuran besar ikan ini dapat ditemukan di samudera tropis dan subtropis di seluruh dunia barakuda adalah anggota genus spiraena satu-satunya genus dalam familia spiraenidae barakuda tinggal terutama di lautan tetapi spesies tertentu seperti barakuda besar hidup di air payau ikan ini berada di seluruh perairan Indonesia yang kondisi terumbu karangnya masih baik panjangnya dapat mencapai 160 cm namun ikan yang tertangkap umumnya berukuran 40 cm ikan ini biasa dijual dalam bentuk segar beku atau kering asin ikan ini termasuk jenis ikan pelagis sehingga dapat ditemukan terutama di permukaan sifatnya diurnal dan soliter tetapi ikan-ikan muda sering membentuk kelompok kecil biasanya berada di tepi karang dan di atas tempat-tempat dangkal daerah bakau estuari dan terumbu karang bagian dalam ikan dewasa tersebar luas dari pantai sampai laut lepas ikan ini menghuni teluk muara dan laguna dengan kedalaman 20 sampai 200 meter ikan barakuda umumnya berwarna hijau tua biru tua atau abu-abu pada tubuh bagian atas mereka dengan sisi keperapan dan berkapur perut putih warna bervariasi antara spesies untuk beberapa spesies ada bintik-bintik hitam yang tidak teratur di setiap sisi sirip mereka mungkin kekuningan atau kehitaman tubuh ikan barakuda ditutupi oleh sisik yang halus tubuhnya yang kuat dan ramping membantu barakuda untuk memungkinkan memburu mangsanya dengan mudah sirip punggung pertama memiliki lima duri yang kedua 10 duri sirip ekor berbentuk emarginate dan kedua ujung sirip ekor berwarna pucat ada sekitar 75-90 sisik sepanjang garis lateral kepala diantara kedua mata datar atau sedikit cekung insang ikan barakuda hampir berbentuk bulatan ikan barakuda memiliki mulut yang panjang dan mempunyai gigi yang besar dan tajam seperti pisau dengan gigi tarim yang kuat rahang atas ikan ini lebih pendek daripada rahang bawahnya ikan barakuda besar memiliki rahang yang kuat dengan didukung sederetan gigi-gigi yang panjang meruncing dan tajam sanggup memutuskan jari-jari manusia Oleh karena itu berhati-hatilah dalam menangkap atau memegangnya ya jauhkan tanganmu dari mulutnya karena ia sangat agresif atau suka menyerang manusia saat mereka terancam keselamatannya ikan barakuda termasuk dalam oportunistik predator dan tergolong karnivora seekor ikan barakuda besar memakan apapun yang tersedia di habitatnya seperti ikan tembang ikan kembung ikan selar cumi-cumi dan yang lainnya cumi-cumi adalah makanan favorit kesukaannya ikan ini dapat memangsa ikan yang memiliki ukuran lebih besar daripada tubuhnya dengan cara melumpuhkan mangsa dengan gigi tajamnya dan merobek potongan daging ikan ini mengandalkan kejutan singkat dengan kecepatan hingga 43 km per jam untuk menangkap mangsanya ikan ini dapat menyerang dengan ganas apabila merasa terancam ikan barakuda besar adalah predator yang bekerja siang dan malam hari pada malam hari ikan barakuda besar akan mencari titik cahaya penerangan untuk berburu mangsa untuk santapan malam harinya sehingga suka terlihat di sekitar dermaga atau pada bagan tancap maupun bagan apung yang ada cahaya lapu penerangannya ikan barakuda akan bereproduksi setiap satu tahun sekali perma dan sel telur akan dilepas di laut untuk fertilisasi eksternal barakuda betina bertelur ketika musim semi datang betina akan bertelur kemudian akan dibuahi di luar seperti umumnya ikan setelah bertelur sang induk tidak tertarik untuk menjaga telur-telurnya nah itu dia tentang ikan barakuda serem ya tapi sepertinya keren kalau kita bisa melihara ya bagi kalian yang punya informasi lebih mengenai ikan barakuda bisa tulis di kolom komentar ya bye selamat menikmati in turn predatory fish such as barakudas eat herbivores and accumulate the toxins in much higher concentrations humans are far less resistant to the toxins than fish so even a small portion of toxic fish can lead to severe poisoning ciguatera toxins have no smell or taste and cannot be destroyed by cooking so the only way to avoid poisoning is not to eat potentially dangerous reef fish especially predator so the only way to eat so the only way to eat